Halo Sobat Winfarm, ketemu lagi di Winfarm Channel Hari ini saya lagi petik asparagus untuk sup anak saya Jadi ini ada sedikit yang sudah mulai muncul rebungnya Dan saya petik, ini nanti cukup lah untuk satu porsi sup asparagus untuk anak saya Jadi seperti ini tadi hasilnya, ini yang saya bawa ini Nah ini, ini rebung asparagus Ini memang sudah telat, sudah telat dipanen tapi tidak apa-apa Karena belum mekar ini kuncupnya, ujungnya ini belum mekar Jadi apa namanya, daun jadi masih bisa dikonsumsi Dan tadi saya juga petik ini, apa namanya Biji asparagus Biji asparagus, yang ini nanti akan saya siapkan untuk jadi benih Kemudian saya semeng untuk jadi bibit asparagus Nah Sobat Winfarm Ini sedikit informasi Jadi rebung asparagus itu, kalau dari informasi yang saya baca Entah itu dari halodokter, di website halodokter, atau tanyadokter.com kalau tidak salah ya itu Ada beberapa situs yang menginformasikan bahwa asparagus, rebung asparagus ini sangat bagus untuk balita Maksudnya untuk anak-anak kecil Jadi anak kecil yang usianya satu tahun ke atas itu sudah boleh mengkonsumsi asparagus Rebung asparagus ini langsung ya Kalau misalnya belum satu tahun itu belum boleh Belum boleh mengkonsumsi asparagus secara langsung Itu dari informasi yang saya dapat ya Jadi karena anak saya itu sudah satu tahun lebih Ini nanti akan saya bawa pulang Kemudian saya buat sup asparagus untuk anak saya ya Terus ketika anak masih di dalam kandungan Mungkin usia kandungan buat ibu-ibu hamil ya Usia kandungannya itu mungkin sekitar Kalau sudah ketahuan dari usia satu bulan atau dua bulan Itu rutin mengkonsumsi asparagus Rebung asparagus Itu pertumbuhan janinnya akan sangat bagus ya Dari informasi juga ini yang saya dapat Itu akan membantu pertumbuhan atau perkembangan DNA janin Dan ketika anaknya lahir itu nanti kemampuan untuk responsif Atau kepekaannya terhadap lingkungan Itu katanya bagus Dan apa namanya Waktu hamil, istri saya hamil Karena saya belum punya pasar Belum punya pasar asparagus Waktu itu setiap kali panen Saya suruh istri saya untuk mengkonsumsi Dan syukur Akhirnya anak saya juga Lumayan Bagus Daya tangkapnya Jadi ketika diajak ngobrol untuk anak usia Satu setengah tahun Itu lumayan membanggakan lah ya Buat orang tua Oke dan ini Rebung asparagus ini Meskipun seperti ini Tapi ini Nutrisi Vitamin Sama Apalagi ya Zat-zat yang sangat bermanfaat Untuk kesehatan itu Terkandung di Rebung asparagus ini Jadi buat Sobat Windfarm Yang mau Budi daya asparagus Baik itu skala rumah tangga Yang bisa ditanam di polybag Untuk konsumsi sendiri Ataupun Budi daya untuk usaha Itu Tidak ada Salahnya untuk mencoba Karena sayuran ini Memang sayuran Kelas atas Jadi Kalau ketemu pasarnya Itu sangat luar biasa Jadi Buat Sobat Windfarm Yang udah coba Untuk budi daya Tapi belum Berhasil Entah itu dari Menyemai bijinya Belum tumbuh Dan Misalnya Tanem mati Jangan Patah semangat Tetap Semangat Terus melakukan usaha Supaya berhasil ya Oke terima kasih Sobat Windfarm Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa Klik like Comment Share Dan subscribe Channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih Salam Windfarm Terima kasih